Setelah kemarin bertemu PKS, kami sini rencananya Nasdem gelar rapat dengan Demokrat. Perkembangannya simak terus ya di Fakta 62. Dan selanjutnya good people, pemotor khususnya demi keselamatan jangan berkendara pakai sendal. Di berbagai daerah pemotor bersandal disemprit dan ditegur. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, karena depresi suami bunuh diri di pusara mendiang istrinya. Selengkapnya dalam Fakta 62 detik. Warga desa gedeg Keopatin Mojokerto, Jawa Timur, Senin malam digemparkan dengan tewasnya Andri Budi Santoso. Korban ditemukan dalam kondisi mulut berbusa di samping makam istrinya. Korban yang rencananya akan menikah lagi diduga bunuh diri karena depresi, tak mampu memenuhi biaya pernikahannya. Petugas atlantas Polresa Serang melakukan razia di sejumlah tempat. Kali ini operasi patuh digelar di Jalan Raya Kolonel Tubagus, Suandi, Kota Serang, Bantang. Dalam razia, polisi memberikan sosialisasi dan teguran. Terhadap pengendara motor yang menggunakan sandal saat berkendara. 12 jam diperiksa Kejaksaan Agung, Ex-Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akhirnya keluar dari gedung bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Rabu malam. M. Lutfi diperiksa terkait kasus fasilitas pemberian izin ekspor CPO. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus minyak goreng. Satu di antaranya yaitu Indra Sariwisnu, selaku dirjen perdagangan luar negeri Kemendang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.